Nekat, pelaku curanmor di kota Cilegon gasak motor di halaman masjid saat jemaah sedang salat subuh. Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kota Cilegon makin nekat dan tak mengenal tempat. Bahkan motor yang terparkir di halaman masjid pun digasak saat pemiliknya melaksanakan ibadah salat subuh. Seperti peristiwa yang terjadi di Masjid Jami'at Taun kecamatan Cibeber kota Cilegon. Dalam peristiwa ini satu unit motor jenis Mioje yang terparkir di halaman masjid dicuri pelaku. Terekam dalam video yang beredar pelaku tampak melihat suasana area masjid yang cukup sepi. Ini lantaran jemaah yang berada di dalam masjid tengah melaksanakan salat subuh. Dengan santai pelaku kemudian mengincar motor yang hendak digasak. Tak lama berselang pelaku berhasil mencongkel motor incarannya dan mendorong motor hingga keluar gerbang masjid. Setelah itu pelaku kemudian kabur membawa motor yang dicuri. Warga diimbau agar selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor, ini lantaran di kota Cilegon marak aksi kejahatan Curanmor. Banten News melaporkan dari kota Cilegon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!